Itu kopi ada ganjanyi, ntar anak orang gue kasih Kagak apa-apa, ini kan gak mabuka Iya, kopi resi Sama kayak anggur, kalau belum diolah jadi alkohol kan gak haram Mas bikin konten kesehatan tiktok, serius lu Gua, sehat Mbak Alin manggil Mas Rian beruang, itu artinya berduit kan? Bukan, beruang-beruang Ada yang bikin dia sendiri, bilang duit Alin tuh orang yang diisi kepalanya sama isi hidupnya yang gak pernah mikirin duit Kalau dia mikirin duit dulu gak bakal nolak gue Eh, jangan Linn Selain lu gak ada yang mau sama gue Mbak Alin tuh mau menyelamatkan oleh-oleh itu Iya, gue tau, makanya gue tuh kepikiran anak-anak, Linn Kalau lu gak ada, tiga minggu lu gak ada lu Tidak, itu gue tau Kagalin, gak begitu juga Mas, amin santai kan? Santai mas Baru saya naik pulang, dijemput sama istrinya Rumahnya Bekasi sini, galaksi Komen gue gak pernah dibaca sama bos muda Terga, enggak Gak kebaca Mas keran mas, biar mukanya keliatan lebih muda Gue gak doyan begitu-begitu Mantannya Bunda Alin yang ke Pasus di Aceh, kemarin gak nemuin Mulai deh Ini dia nanya Gak ada, yuk disana Udah gak disana, emang dimana dia sekarang? Enggak, emang gitu Enggak, dia sekarang dimana emang? Gak tau kemana Oh, yang bener gak tau Yakin Sakit mas lemar bantal Sakit mah kaget Kaget Cara menentukan market mas Rian Banyak caranya Banyak cara Satu, mempelajari pola atau tipikal para penumpang Di daerah yang mau gue buka ya misalnya Terus, lihat okupansi yang udah ada di daerah itu Terus ketiga, lihat ini, kebiasaannya Banyak lah Banyak faktor Salam kenal mas Rian Sudah lama ikuti perjalanan Baru sekarang bisa langsung Oh, siap mas Salam kenal mas Dario Mas itu sumber rata iya Padang gempa mas 6,2 Oh 6,2 mah Iya setengah lah Setengah Kenceng tuh tujuh ke atas Tujuh, delapan, sembilan, sembilan barang Sembilan rata udah Assalamualaikum mas Suka ngincing mas Salam kenal dari kediri kota masjid Weh Mas Waalaikumsalam Setono gedong itu tempat Aku hampir tiap malam Jumat dulu kesana mas Di Setono gedong Karena apalagi kalau lalaran lagi mentok ya Apalan lagi mentok Kesana Lalaran di makam Kalau gak dimakam di masjidnya Kemarin terakhir kesana lagi Pas mau ke Malam apa kemana Cuma hampir Wonosobo tuh jalur basah gak mas Satu-satunya market Paling besar saat ini Yang andai kata gue mau Itu Wonosobo Itu Wonosobo Market terbesar yang layak dimasukin Hari Hanto Itu kalau Gue Mau ya Bukannya dulu kalian Gue pernah bikin posisikan di HFB Di saat gue bilang Gue mau buka Malang Mau buka Pekalongan Ya kan Orang banyak Alah mas Di sana harga tiket murah Alah mas Di sana semua serbat ronton Kan udah gue buktiin Hari Hanto efek ya kan Masih inget gak kalian Gue ngomong Kalian lihat lagi Hari Hanto efek ntar kayak gimana Kan akhirnya kalian udah bisa lihat sendiri Jangan nantang gue Gue ini 19 tahun belum pernah gagal Makanya orang kalau Hari Hanto masuk mikir Prestasi gue Track record gue 19 tahun Gue buka jalur Gue belum pernah gagal Hari Hanto perang Belum pernah pulang Wilayah gue sendiri Digempur Gue gak pernah mundur Gak pernah ada penyusutan Itu yang bikin kita Diseganin banyak orang Dan kita dimana tempat Selalu jualan Lebih mahal dari yang lain ämu KALA